Oke, halo der, jadi kita sekarang udah di Thailand di hari kedua Karena hari pertama kita kemarin kan, kita kemarin ada di BYP Dan sekarang kita udah pindah ke MS Performance Muffler and Racing Park Jadi mungkin disini kita mau buat sesuatu video yang mungkin kalian semua belum lihat Contoh seperti kita bisa review mobil yang sedang di build up atau hero carnya Atau lagi spare partnya, nanti kita bisa review satu per satu Makanya kemana-mana tetap kita tonton Karena mungkin kita buat video ini jarang-jarang, cuma kali ini aja Mungkin hari kedua ini bakalan lebih asik Karena apa? Kita bisa lihat basicnya mobil-mobil Thailand itu yang sangat-sangat keren Dan part-part yang pastinya di Indonesia itu jarang dan hampir gak ada deh ya Jadi kita langsung aja sikat bengkel MS sini Garasi Robo Dimari, Rumah Anda Robo Jangan Oke der, jadi setelah kita kasih sesuatu-sesuatu yang keren Jadi sekarang kita bisa review tipis-tipis dari workshop MS ini der Yang pertama kalian lihat, kita jalan aja udah disambut sama Isuzu D-Max Jadi biasanya tuh, sebentar Jadi disini tuh beda sama BYP kemarin Kalau BYP kemarin tuh masih ada campuran Hilux Kalau disini bilang tuh ada Vigo sama Revo ya Nah kalau disini tuh sarangnya tuh ada di D-Max Jadi kalau D-Max yang ini tuh adalah D-Max yang gak masuk di Indo Begitu der, kalau yang masuk di Indo tuh nanti kita bakal spill-spill lagi nih Kemungkinan tadi yang masuk di Indo tuh di bagian sana tuh ada der Jadi mungkin kita bahas D-Max yang ini dulu nih Dari D-Max ini nih Ya kurang lebih modifan sama yang kurang lebih kayak kemarin ya der Untuk fitment-fitment tuh, untuk bagian belakang tuh dia udah pasti celup der Dan depannya tuh agak jangat sedikit Nah kita juga mau ngasih tau nih Kenapa nih D-Max ini tuh gak masuk di Indonesia kenapa tuh der Kita gak tau juga Tapi yang masuk di D-Max di Indonesia tuh Yang sempat dipake sama polisi Atau yang lainnya lah Nah itu mesinnya tuh pake 4 JJ yang 3000 cc Tapi kalau yang D-Max yang Kalau gak salah kalau D-Max yang sekarang itu dia malah cc-nya lebih turun der Tapi di tangan-tangan orang Thailand sendiri Pasti yahud Udah Kita langsung bahas aja nih D-Max berikut ini nih Jadi D-Max ini adalah D-Max masuknya adalah D-Max yang udah agak facelift Nah udah gak standar nih Dari cup mesin Dia juga udah ganti pake carbon fiber Carbon fibernya sendiri itu dari Kalau yang kita baca disini itu carbon by Monza Shop Mungkin itu dari tokonya Tapi kita gak tau carbonnya tuh pake apa ya Oke Untuk bagian depan itu masih kayak gitu aja ya Terus kita pindah ke bagian velgnya nih Untuk bagian velgnya sendiri Dia tuh masih belum mengusungkan velg-velg Samlongnya Dia masih pake velg-velg kayak race series Dia pake velg apa ini ya Kalau disitu sih kayaknya dia pake RE RE-30 Dia pake ring 18 Sebentar kita cek Oh iya ring 18 Dengan profil bannya 265 per 35 Dia bannya tuh pake proxess R888 Nah jadi gak semua Samlong tuh Walaupun di Thailand pelg itu gak semua harus Samlong Pelg-pelg yang masih race kayak gini juga sebenernya masih cakep Nah untuk fitment depannya tuh sekitar Tiga jari sempit Tapi dia pake Bannya tuh ban ya tipis karena per 35 Beda sama lokal Kadang masih 45 atau 50 Jadi sih agak gendut gitu deh Nah setelah itu kita lihat lagi nih Di bagian sepionnya nih Di Indonesia tuh masih jarang banget Jadi tuh untuk sepion-sepionnya sendiri tuh Dia pake sepion-sepion yang minimalis Yang kecil-kecil Cuman dia ya brandnya sendiri udah pasti Karena kita di MS Dia pake cover ininya tuh Apa ya kacamati apa-apa sebenernya Kalau asalnya disini Dia sekarang udah pake titanium Dan covernya tuh biasanya tuh Kalau kalian tuh square-square apa gitu Ada deh dia pake aftermarket Oh craft square Ternyata di belakangnya tuh Ada craft square di belakang Jadi gitu aja untuk sepion Dia gak bisa di adjustment Paling depan belakang aja sih Karena dia sistem elektriknya Udah pasti delpas Oke Disini tuh ada tulisan CAB4 Oh mungkin 4 kelimpat atau apa ya 4 kabin Dia double cabin Tapi di Max juga ada yang single cabin Cuman ada extra cabinnya tuh juga ada Nah kita lanjut ke belakang Untuk fitment belakang yang kita bilang nih Der Untuk fitment belakangnya sendiri tuh Depan tadi tiga jari Yang belakang Gak ada satu jari sama sekali Dia tuh sekitar Satu jari sempit Der Begitu Ya untuk velg tuh sama Bannya juga 265x35 Pak pake proxess R888 Ya begitu Terus Bagian dalamnya tuh Kita spill-spill dikit ya Apakah iron bar Terus Jog-jognya bakat-bakat gitu lah Der Oke Kita spill-spill bagian belakang sih Masih standar Kita liatnya ya Masih Isuzu D-Max pada umumnya di Thailand sih Yaudah mungkin Next kita bakalan Cari Karena disana masih banyak banget D-Max ya Kalian bisa liat sendiri Disana masih banyak buat D-Max Mungkin bakal kita review satu-satu Oke lanjut Jadi setelah D-Max yang tadi kita review Akhirnya kita bisa liat semua D-Max yang ada di workshopnya M.S. M.S. performance Der Jadi disini salah satu D-Max andalan dari MS Yaitu D-Max Kalau D-Max yang fast lift tuh Basic mesinnya tuh 4GK Beda sama D-Max yang lama dia Yang 3000cc itu 4JJ Dan yang ini 4JK sekitar 2500cc Oke Der Jadi Yang pertama bakal kita liat dari disini Dia tuh dari piping-pipingnya sendiri pun Udah beda Karena piping-pipingnya sendiri pun Dia udah build up dari MS-nya sendiri Dengan titanium Der Tapi gak semua titanium Dia memberikan opsi Ada titanium sama stainless Nah Dari piping-pipingnya udah titanium semua nih Der Nah turbonya sendiri tuh udah turbo segede gaban Sama kurang lebih kayak workshop BYP kemarin dia udah gede-gede banget Terus Untuk cylinder headnya Dia juga udah bisa bikin sendiri dari MS Dia udah pake CNC Der CNC B-Lab Kalau gak salah Tapi emang gak salah Emang dia CNC B-Lab Terus Untuk cover-cover air pumpnya sendiri Udah cantik Dia pake titanium Terus Cover-cover yang lain Mesin juga udah ganti semua Comgate udah ganti semua Terus print line-print line juga Yang kecil-kecil dari MS udah diganti semua Dan udah pastinya Ini mesin juga udah wear tag Der Jadi udah kayak Aki pun di belakang Radiator tuh udah pindah ke bawah Banget Terus ABS-ABSnya juga udah gak ada Der Udah dipindah ke belakang Untuk bagian mesin sih kurang lebih kayak gitu Der Nah Terus disini juga Ada aksen-aksen titaniumnya lagi Der Dari MS-nya sendiri Emang MS tuh spesialis titanium Jadi gitu Selama kita di Thailand Emang Ya begitulah Der Kurang lebih lah Hampir sama-sama semua Untuk velg Eh untuk velg Untuk mobil yang ini D-Mac yang ini Mungkin kurang lebih sih kayak gitu Der Jadi mungkin kita lanjut Ke D-Mac-D-Mac yang lain Disini ada D-Mac yang lagi di-build up juga Der Ya mesinnya tuh masih ditutup Dan dia masih dipasangin jack stand Ya kalau kita lihat tuh Untuk basicnya aja udah kelihatan beda Der Kalau yang itu tuh Udah bilet CNC Yang ini tuh cuma Cover silinder headnya tuh dicat Cuman gak bakal kelihatan banget Karena masih ditutup Oke kita lanjut Kita lanjut Nah kalau yang di-Mac berikutnya tuh Dia masih standar Mungkin Oh ini apa nih? Oh ternyata ini Helux Ternyata ini Helux Oh iya ini Toyota 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 Nah untuk Heluxnya sendiri Dia pakai mesin 2KD Der Kita lihat di kode bodinya sendiri Dia masih pakai 2KD Ya masih di-build up juga Silinder headnya gak ada Ininya juga udah Karat mungkin udah lama Di-build upnya Nah Jadi setelah D-Mac-D-Mac berikut Masih banyak D-Mac di belakang Der Tapi Kita bakal review Salah satu mobil Salah satu hero carnya Dari MS sendiri tuh Ada D-Mac Ini dia Ini dia Jadi D-Mac ini adalah Wah mesinnya Thailand KB Cuk Hmm gak tau lah Yaudah Kita bahas sesuai kemampuan kita aja Der Jadi basicnya D-Mac ini Yang kita bilang tadi Dia pakai mesin 4JK 2500cc Tapi itu mesin basicnya sih Der Kita gak tau kalau yang udah di-oprek-oprek kayak gini Oke Kita bahas lagi dari piping-piping Kalau yang D-Mac sebelumnya Dia masih pakai Standless-standless Tapi kalau D-Mac yang Masterpiece-nya ini Dia udah full titanium Dari piping-piping turbo Pinter cooler Terus Banyak yang lain Dan turbonya juga gak satu Der Karena kan biasanya Kalau kita turbo cuma satu Dia sendiri udah dua Mungkin masuknya ini udah twin sih Twin turbo Untuk silinder headnya sendiri Dia udah CNC juga Terus air pumpnya CNC bilet juga Nah bedanya CNC bilet yang di Max Biru sama ini adalah Jadi ada aksen-aksennya sendiri tuh Ada triple tulisan Terus disini juga ada Printing MS-nya sendiri Nah yang kita cari disini tuh Nah jadi kalau di Indonesia sendiri tuh Misalnya ada kode-kode Eh kode-kode Lubang-lubang di bodi yang elektrik Menuju ke sana tuh Biasanya disana tuh dilas Tapi kalau di MS sendiri tuh Dia dijadikan nilai jual lagi Der Jadi dia ada tempelannya sendiri tuh Di sana tuh MS-titanium tuh Nah kalian dirinya bisa dilas Nah mungkin kita bakal cari nih Kenalpotnya tuh dimana nih Kenalpotnya Kalau kenalpotnya ternyata Mungkin masih di belakang Karena saluran kenalpot itu sendiri tuh Dia udah titanium tuh Ke belakang sendiri tuh Der Ke belakang sendiri Oke Mungkin abis itu Ya mungkin gitu Untuk intercooler-intercooler Di aftermarket Juga pake Ya merknya tuh disini TWR Power mungkin ya Gitu sih Habis-habis juga ternyata ada di Bawah Karena disini udah wear tag juga Aki juga udah gak ada Wear tag clean banget Habis ternyata dipindah ke bawah Oke Kita lanjut untuk velg-velgnya Oh ternyata ini velg Mungkin ini velg sementaranya ya Der Karena Kalau kita lihat basicnya D-Max-D-Max yang lain Kalau gak samlong Itu dia pake ring 18 Tapi ini dia Ring berapa kita cek dulu Ring 19 deh Nah harus kita ring 19 Tapi BBKnya udah pake Endless Kurang lebih tuh ada 6 pot Tapi kita gak tau ukuran Diameternya berapa Untuk velg Dia pake Paka ADV1 Oke untuk ban-ban Mungkin masih standard Mungkin ini yang penting Berdiri dulu ya Der Untuk spek-spek ban Mungkin dipasang nanti Kita lanjut belakang lagi Der Untuk velg Spek velg Ya depan belakang Kurang lebih sama Tapi yang belakang itu dia Lebih keluar lagi Der Karena kita lihat dari Vestnya pun dia udah lebih keluar Oke Jadi kita lihat nih Bedanya nih Yang keren disini tuh Nah Jadi Yang hilang disini tadi tuh Yang di depan gak ada Udah dipindahin kesini Jadi radiatornya sendiri tuh Udah pindah ke belakang Der Radiatornya juga Enggak seperti yang lain Dia udah ditambahin Extra fan-nya sendiri Jadi extra fan-nya sendiri pun Ada 3 piece Jadi Kalau kalian Anak editor Atau anak gaming Kalian pasti tau VGA kan VGA-nya sendiri tuh Ada fan-nya Udah kayak VGA komputer Nah Dia covernya juga udah Titanium Der Pokoknya tuh Radiator udah Lebih dari proper lah Oke kita lanjut Karena aki yang di depan tadi Udah pindah Dia akhirnya udah pindah ke belakang Der Custom sendiri tuh Titanium Der Titanium Oke Selain titanium Walaupun disini Gak terlalu penting-penting banget Der Tapi dia udah titanium juga nih Der Biasanya tuh Kalau mobil-mobil telan tuh Biasanya dia kan pake Roll-roll bar disini tuh Yang biasa pake iron bar Dan lain-lain Der Tapi dia masih mengusung OM dulu mungkin Ditambahin MS Titanium Jadi gitu aja Jadi mungkin Kalau bagian velg Interior tuh gitu Der Kalau masalah Exterior ya Kalau interiornya Mungkin paling gitu-gitu aja sih Der Disini juga masih banyak Mobil yang di build up tuh Kayak yang kuning Kalian bisa liat deh Sendiri Lihat aja liat dulu Kalian bisa liat yang kuning Dia tuh emang udah Spek buat drag parah mungkin Der Karena dari lampu aja udah hitam Tapi dia udah agak kotor mungkin Masih build up juga Disana juga ada D-Mac Merah Tapi mungkin yang D-Mac itu tuh D-Mac 4JJ Yang 3000 cc Beda Kalau D-Mac facelift Dia masih 2500 cc Oke Disini kita gak tau ini mobil apa ya Oh mungkin ini Toyota 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 Dari silinder headnya dia Toyota sih Oke Terus ini juga ada D-Mac lagi Wah ini D-Mac semua disini D-Mac yang masih di build up Nah Apa ya Nah Ini jadi ada Seferolet juga nih Keren nih Jarang-jarang diesel-dieselnya tuh Seferolet nih Tapi disini masih masuk Seferolet juga Oke Jadi Ya begitulah Jadi untuk MS sendiri Kita tuh dateng ke workshopnya tuh Di hari kerja deh Kalian lihat sendiri tuh masih Pegawai-pegawai bengkelnya tuh Masih tuning-tuning Masih build up Masih kerja Jadi kita main-main disini aja Nah Jadi setelah kita muter-muter Di bengkel si MS ini Mungkin kita bakal review Salah satu mobil hero carnya Dari MS Kita langsung sikat aja Mulai dari sekarang Kita review mobilnya MS Oke Oke Jadi setelah kita muter-muter Di workshopnya MS Kita lihat-lihat D-Max Ya Emang paling banyak tuh D-Max Kali ini kita bakal review Hero carnya D-Max juga tapi Tuh Kalian lihat sendiri Jadi disini ada D-Max Tapi dia adalah D-Max Yang bermesinkan 4GJ 2.5 Atau 2500cc Nah Kalau kita lihat sendiri Emang dia tuh mobil Salah satu mobil Hero carnya Dari MS Tapi kalau kita lihat Dari kecantikan Engine-nya Dari engine bayinya tuh Masih Cakep Yang D-Max putih tadi Karena Piping-pipingnya sendiri Pun udah titanium Nah Ataupun Yang D-Max-D-Max lain Juga beda sendiri-sendiri Jadi ada karakternya sendiri-sendiri Tapi Untuk posisi sekarang Mungkin karena dia gak ada Piping-pipingnya Mungkin sekarang tuh Emang ini belum fit Atau seperti contoh Radiator Di belakang Dan aki di belakang Jadi untuk Spacenya sendiri tuh Dia mesinnya tuh Emang lebar banget Der Kalian bisa lihat sendiri nanti Spacenya lebar banget Dia ditambahin sasis-sasis Sendiri Emang di customize Khusus buat balap Der Nah Jadi untuk yang kita lihat disini tuh Pertama dari turbonya sendiri tuh Gak segede turbo-turbo Yang kita lihat Di D-Max-D-Max sebelumnya Jadi dia turbonya tuh Gak terlalu gede-gede banget Mungkin sekitar Di bawah 50 mili Sider masih Sider Beda sama yang tadi tuh Gede-gede banget Nah piping Balik lagi Pipingnya masih sendiri lagi Pake MS Nah Exosnya sendiri Pake MS juga Nah kemungkinan nih Untuk exhaustnya nih Dia Belum tau titanium apa bukan Karena mungkin ini Udah lama der Dia udah ada Agak kotor gitu ya Tapi mungkin Kemungkinan sih Titanium der Tuh Beda Nah kalo yang hitam-hitam kayak gini Di powder coating Oke Kita lanjut di bagian mesin Untuk di bagian mesinnya sendiri Dia tuh Silindrithnya dicat warna putih Beda sama temen-temennya yang lain Kalo temen-temennya yang lain tuh Dia cantik Dia pake bilet Dan keren Terus hanya Untuk bagian piping sebelah sana itu Oh ternyata masuk ke dalam tuh Oh aduh Ternyata radiator yang kita cari Di depan sini Ternyata radiatornya Kalian tau gak dimana Ikutin Nih Jadi untuk sistem pendinginannya sendiri pun Mungkin kayaknya ada di belakang Di daerah Nah Sistem pendinginan Entah dia masih dilepas Atau di bagian belakang Kita juga gak tau Karena kita Tanya cuma buat review Sedikit-sedikit aja Kita juga gak bakalan Nyalain engine-nya Karena kita takut riskan Karena dia mobil Di atas 1000 hp Torsinya 1000 hp Torsinya 1000 hp Kita juga gak takut Oke Jadi kurang lebih untuk bagian engine Ya segitu dia basicnya 2500 cc Dan dia pakai coilover juga Kalau lever udah pasti dia gak pakai daily Udah pakai boot racing Oke Jadi kita mau kasih tau spek-spek yang kita tahu nih Jadi kita bahas lagi Untuk teman-teman disana Yang kalian butuh cahaya penerangan Tapi kalian ingin yang proper sekalian Kalian bisa langsung cobain nih Kayak D-MAX berikut nih D-MAX berikut Karena dia D-MAX facelift Jadi dia udah ada progenya Beda sama D-MAX Yang masih 4JJ Yang lampunya masih kotak Dia lampunya tuh Belum pakai progen Jadi Untuk D-MAX berikut Dia udah pakai progen der Jadi andai kata Kalau Si D-MAX ini masuk ke Indonesia Dia pasti cantik Apalagi dengan produk-produknya Cyber sendiri Dia bisa diinstalasi Pakai yang tipe SR800 Atau SR900 Nah selain dia bisa di custom juga Dia bisa dipasangin RGB Karena apa Karena di bagian alisnya sendiri Di sini di RLnya sendiri Kalau di Thailand tuh Masih sedikit banget yang masang Tapi kalau di Indonesia sendiri Khususnya di Cyber Kalian bisa di custom mask Kalian bisa di RGB sendiri Atau Matrix Kalian bisa pilih-pilih warna Mau warna merah Koning hijau atau pelangi Nah Kalau kalian mau lebih aerodinamis lagi Kita lanjut di bagian grillnya nih Kayak Garuri-Garuri itu Sendiri atau teman-teman Di sana sendiri Nah jadi Keperluan di grillnya sendiri Karena dia sempit Dia kalau pakai yang bulat Projek yang bulat Dia kemungkinan akan bobok Atau ngerusak grillnya sendiri Jadi Cyber itu ngeluarin Produk-produk yang Yahut Contohnya seperti SR Aero Karena dia produknya gepeng Jadi mungkin kalian bisa Instalasi sendiri Atau Di borso-borso Lampu di luar sana Dia cukup dilem Tanpa ngerusak Grillnya Jadi Barangnya kecil Tapi lampunya Tidak mungil Terang banget Oke Buat kalian yang mau tanya-tanya tentang lampu-lampu cyber Kalian bisa Cek instagramnya di Cyber.industries Atau Kalian cek di link deskripsi Oke kita lanjut Mungkin kita pindah Di bagian belakang nih Der Jadi Kita Lihat mana nih Kita lihat sini mungkin ya Nah Karena mungkin Di package-nya sendiri Dia Bisa ngomong Apa itu BBK Karena apa Kalian lihat sendiri Dia nge-rem Udah gak pakai BBK Der Jadi dia nge-remnya pun sendiri Udah pakai parasut Nah Jadi Apa itu BBK BBK untuk Pertama aja sisanya parasut Der Gitu Oke Untuk bagian interior Mungkin udah Der Mungkin Oh interior ada yang belum Ada apa yang belum Nah Jadi Kalian Belum tau kan Kita mau kenalin nih Velg-velg di Thailand itu lucu-lucu Der Jadi Emang bannya dia tuh Pakai ban khusus balap Dia udah ban slick Bukan semi slick lagi Bannya gede-gede Banget Tapi ringnya tuh Sekitar ring 15 Tapi tuh Spek pelaknya kita Gak tau banget ya Karena Kita gak ada Spek basicnya Di velgnya Terus Bannya juga Gede banget Der Jadi tuh Bannya tuh Masih siangin Sampai keliatan Desember sini Der Nanti kalian lihat aja Oke Untuk bagian Velg depan Kayak gitu Kita lihat bagian velg Eh velg belakang Kita lihat velg bagian depan Nah Velg bagian depan sendiri Ini familiar banget Di Indonesia Weld racing Nah Terusnya Weld racing itu Sangat banyak di Indonesia Der Ternyata di Thailand Lebih-lebih banyak Nah Jadi untuk velgnya sendiri Khususnya tipe samlong Jadi kalian Kalau mau velg samlong Gak perlu jauh-jauh Kalian Import dari luar negeri Atau kalian pakai justice Gak usah Der Karena kita harus bangga Sama produk lokal kita sendiri Karena produk lokal kita sendiri Juga udah Mulai produksi Velg-pelg samlong Yaitu dari Jeff Luxury Karena Garori kemarin pun Udah coba dua kali Velg Jeff nya Jeff Luxury Pertama pakai tipe yang Samlong Kedua pakai tipe yang SR5 Nah jadi emang Samlong itu Berbau banget-banget Thailand Untuk Jeff sendiri Jeff Luxury Ready velg samlong Itu dari Ring 15 16 17 Dan 18 Atau kalian bisa Custom-custom Ke Jeff nya langsung aja ya Jadi kurang lebih kayak gitu Untuk ban-bannya sama Kurang lebih sama Mobil-mobil kemarin Pakai Drag Pakai hosier Gitu aja Der Ya Mungkin sih Untuk bagian workshopnya Mungkin reviewnya Kayak gitu aja sih Der Mungkin kita bakalan pindah Untuk spare parts Spare parts nya nih Karena dari MS sendiri Spare parts Spare parts Tintanium nya itu Sangat banyak Der Mungkin kita bakal Langsung check it out Masuk Ke Spare parts nya Oke Oke Der Jadi kita sampai juga Di Spare parts Spare parts nya nih Jadi kalian bisa langsung masuk Pertama kita langsung Disambut oleh Head office nya sendiri Dari MS Thailand Oke Jadi kita bakal review Spare parts Spare parts nya sendiri Dari MS Dari MS Produk brand new nya juga Dia itu banyak Terutama Untuk diesel Emang rata-rata tuh Diesel semua Contohnya tuh Ada di Revo Sama Vigo Kalau Revo itu Dispec 2GD Dan Vigo itu 2KD Der Jadi emang Kita lihat pertama nih Dari sini-sini tuh MS Ini kemungkinan untuk GD sih Der Karena engine oil nya Udah kelihatan tuh Kalian lihat Dia pake Titanium Der Oke Emang disini tuh Banyak banget Der Tapi emang paling banyak Disini tuh Di Thailand sendiri tuh Paling banyak Untuk isu Zudder Terutama di Max Jadi emang banyak banget tuh Ada reservoir tank Ada cover air weeper Kita lihat sendiri nih Nih MS Catch oil tank Tuh Keren Der Dia pake kayak gini Der Nah Dan masih banyak banget yang lain Nah ini masih banyak banget Der Sampai kita bingung nih Mau pilih yang mana Cover-cover plat nih Der Ternyata dia berat Der Karena dia stainless mungkin Kalau yang ini Stainless Pilihan warna juga banyak Nah jadi ini air weeper yang kita bilang nih Jadi ini air weeper yang kita bilang tuh Wasser Fluid only Nah jadi pipanya aja yang di atas Kalian colok gitu Tanknya pake yang original Nah Terus ini perbautan Per cover-coveran Ya gitu Der Nah Setelah itu untuk bagian dalam Kalian Mau lihat di bawah Nah Di bagian bawahnya pun Dia tuh Ada Kalian lihat sendiri Untuk bagian sendiri Bawah sendiri pun Banyak interkeler Interkeler Atau cover radiator yang ekstra Terus Ya masih banyak lah Kalian minta apa Kita kasih lah Kalau di RMS Udah kita lanjut lagi Dan pipa-pipa titanium Pipa-pipa stainless Intake manipul Semua ada Kita lihat Terus di head office sendiri Dia juga ada sampling untuk Untuk silinder head Ya cover silinder headnya Disini banyak Nah Cover silinder head yang udah di Airbrush pun sendiri juga ada Nah Disini juga ada jok-jok Der Jok-jok bakat-bakat Atau semi bakat sendiri Dari braids, kirkay dan Teman-teman yang lain Ternyata MS pun ngeluarin Tuh Dari titanium Ini Titanium jok balap Kalian lihat sendiri Ya kurang lebih kayak gitu lah Terus ini Intake manipul Dan print line-print line yang lain Kalian lihat Ini dia Karya yang diciptakan Prestasi dari MS sendiri Oke Mungkin setelah kita muter-muter Dari MS Kita udah muter pertama Dari depan Terus kita Review workshopnya Kita review mobilnya Kita review Apa Yang dijualnya Mungkin video kali ini Gitu aja Der Karena mungkin Hari ketiga kita masih di Thailand Mungkin Nah kita lanjut komen lagi Buat teman-teman yang kita mau gerbek Bengkel apa Atau kita review mobil apa Kalian komen aja Oke mungkin video kali ini Gitu aja Der Wess Oh Gersi Robo Dimari Rumah Anda Rubo Eh jangan I do just what I do And I hope you let me in Let me in Yeah I'm grateful Oh yeah Able Oh yeah I'm stable Oh yeah No label Oh yeah You know me I have